Mereka hanya terpisah dalam waktu singkat, jadi Star Saga tentu saja tidak akan melupakan Su Yun secepat itu. Memikirkan arogansi Su Yun sebelumnya, dia merasa apa yang dia katakan tadi seperti tamparan di wajahnya. Namun, yang membuat Star Saga semakin marah adalah Su Yun masih duduk di sana dengan mata tertutup. Dia tidak membuka matanya sama sekali, apalagi memandangnya. Bajingan, beraninya kamu mengabaikanku, membunuh. Tanpa saran dari Dewi Tujuh Emosi dan yang lainnya, Star Saga tidak bisa menahan amarahnya terhadap Su Yun sama sekali, dan dengan lompatan, dia bergegas maju. Tapi saat dia melompat, bayangan pedang menutupi langit, menghalangi jalannya. Melihat lebih dekat, dia melihat bahwa itu adalah Kaisar Agung Daosi. Kekuatan Penciptaan Star Saga mengatupkan giginya, menatap Kaisar Agung Daosi, dan berteriak, siapa kamu? Siapa aku tidak ada hubungannya denganmu, tetapi jika kamu ingin menyakiti Tuanku, kamu adalah musuhku. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak gegabu, jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Kaisar Agung Daosi berkata dengan dingin sambil memegang rat pedang Tyron miliknya. Tuanmu! Hati Bintang Saga menegang. Orang dengan pedang ini setidaknya berada di tahap tengah alam dewa, tapi dia menghormati orang ini sebagai tuannya. Bukankah orang ini adalah seorang imortal yang tersebar? Kenapa dia memiliki bawahan yang begitu menakutkan? Untuk membuat eksistensi di puncak alam dewa memujanya sebagai tuannya, metode apa yang dia perlukan untuk melakukan itu? Star Saga berada dalam dilema, pikirnya sejenak, lalu mendengus, menatap Suyun dan berkata dengan dingin, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk saat ini, ketika kompetisi besar selesai, itu akan menjadi akirmu. Dengan itu, dia pergi. Ketika murid-murid pavilion Bintang melihat ini, mereka tercengang. Bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Star Saga tidak berani memprovokasi orang-orang ini, jadi tentu saja mereka tidak akan bertindak sembarangan. Mereka hanya bisa menyerah. Tanpa orang-orang dari Star Pavilion mengganggunya, Suyun secara alami terus berkultivasi. Kaisar Agung Daosi tidak berani mengendurkan kewaspadaannya, dia sudah merasakan bahwa ada banyak orang yang menatap Suyun, ada beberapa dari pavilion Bintang, dan beberapa dari sekte abadi lainnya. Sepertinya tuanku punya banyak masalah di sini, aku harus berhati-hati. Kaisar Agung Daosi berpikir dalam hatinya. Jangan khawatir tentang orang-orang itu. Tutup matamu dan pulihkan diri, pertahankan kondisi terbaikmu. Saat itu, suara Suyun keluar. Kaisar Agung Daosi sedikit terkejut. Tuanku, orang-orang itu tidak berani main-main di sini. Jangan terlalu gugup. Suyun bergumam, lalu melanjutkan duduk bersila dan beristirahat. Kaisar Agung Daosi tidak berkata apa-apa lagi ketika mendengar ini, dan dia mengangguk sebelum duduk bersila. Pada saat ini, terjadi keributan lain di area kompetisi tablet batu besar. Sekelompok orang berjubah coklat ke abu-abuan masuk. Orang-orang ini tanpa ekspresi dan memiliki ekspresi dingin. Aura mereka sangat dingin dan mendominasi. Ada lebih dari 40 orang, dan setiap aura mereka sangat menakutkan hingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Yang terlemah di antara mereka adalah di puncak alam pengembalian dewa, dan sebenarnya ada 10 keberadaan alam pewaris dewa. 10 orang yang telah naik ke tingkat dewa adalah kekuatan yang tidak dapat dihasilkan oleh sekte manapun di dunia abadi. Semuanya berasal dari satu kekuatan, kekuatan baru yang menjadi terkenal di dunia abadi. Dewan Dewa Surgawi Purba Keberadaan kuat ini semuanya berasal dari Dewan Dewa Surgawi Purba. Di depan orang-orang ini ada seorang wanita berjubah hitam. Wajahnya pucat dan matanya dingin, dipenuhi rasa arogansi yang kuat, seolah tidak ada yang bisa memasuki matanya. Siapa wanita ini? Apakah mereka dari Dewan Dewa Surgawi Purba? Mereka terlihat sangat kuat. Apakah mereka juga di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi tablet batu besar? Itu tidak baik. Dengan begitu banyak ahli, saya khawatir Dewan Dewa Surgawi Purba ingin memonopoli kuota. Bagaimana mereka bisa memonopoli kuota hanya karena ingin? Jangan bilang kita semua vegetarian. Set, pelankan suaramu, teman abadi. Banyak sekte di sini memiliki hubungan dengan Dewan Dewa Surgawi Purba. Jika mereka mendengar Anda, berhati-hatilah, mereka mungkin akan menimbulkan masalah bagi Anda. Hubungan. Hubungan seperti apa? Sulit untuk mengatakannya. Ada atasan dan bawahan, dan ada juga hubungan kerjasama. Ini sangat rumit. Meskipun Dewan Dewa Surgawi Primordial adalah kekuatan baru, tuannya sangat menakutkan, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Saya tidak aku tidak tahu metode apa yang digunakan Dewan Dewa Surgawi Purba, tapi banyak sekte yang telah berjanji setia kepada mereka. Meskipun mereka belum mengumumkannya di permukaan, banyak orang sudah mengetahuinya. Sebenarnya ada hal seperti itu. Di antara sekte abadi yang menempati tanah harta karun, satu atau dua perwakilan keluar dan berjalan menuju wanita berjubah hitam, Leng Sinru. Ketika mereka tiba di hadapannya, mereka membungku hormat, tidak berani bertindak kasar. Leng Sinru hanya memandang mereka dengan acuh tak acuh. Dia tidak berkata apa-apa dan langsung berjalan menuju tanah harta karun yang paling dekat dengan area kompetisi. Sekte yang menempati tanah harta karun juga memiliki hubungan dengan Dewan Dewa Surgawi Abadi. Ketika mereka melihat Dewa Surgawi Abadi dan yang lainnya, mereka segera berdiri dan memberi jalan bagi mereka. Mereka tidak mengeluh sedikitpun. Leng Sinru tidak berdiri pada upacara. Dia langsung duduk di tengah dan memejamkan mata untuk beristirahat. Semua makhluk abadi di sekitarnya dia seperti seorang kaisar. Kaisar Agung Daosi membuka matanya dan memandang Leng Sinru dan tidak bisa tidak berkomentar. Ini hanyalah murid dari Guru Dewan Dewa Surgawi Purba. Jika Guru datang, apa yang akan terjadi? Suyun berkata dengan acuh tak acuh, saya khawatir situasinya tidak akan berakhir seperti ini. Pemimpin Dewan Dewa Surgawi Purba. Kaisar Agung Daosi tenggelam dalam kontemplasi. Orang kuat macam apa yang mampu membuat begitu banyak makhluk abadi mendengarkannya dan setia padanya. Kedatangan Leng Sinru tidak menimbulkan banyak keributan bagi Suyun. Keduanya hanya saling berpandangan sejenak, lalu kembali memejamkan mata untuk beristirahat. Namun tidak lama kemudian, sebuah suara membangunkannya. Maaf, teman abadi, tidak banyak kursi yang tersisa di tempat lain. Tempatmu cukup kosong, jika kamu tidak keberatan, bisakah kamu mengizinkan aku tinggal di sini dan menempati tempat yang kecil? Suaranya sangat sopan. Suyun membuka matanya dan melihat makhluk abadi menatapnya dengan wajah penuh senyuman. Orang ini sebenarnya adalah makhluk abadi yang menjual barang aneh yang panjang itu. Oh, itu kamu, Suyun terkejut. Ha, kita sudah ditakdirkan. Yang abadi mencoba mendekatinya. Tapi Suyun tahu kalau dia pasti pernah melihatnya dan datang secara khusus, tapi tempat ini memang kosong dan tidak dianggap sebagai tanah harta karun. Paviliun bintang ingin menempatinya, tetapi secara paksa ditempati oleh dia dan Kaisar Agung Daosi, sehingga makhluk abadi lainnya tidak berani datang. Satu orang lagi tidak penting, satu orang berkurang tidak masalah. Suyun menganggupkan kepalanya, kamu bisa duduk dimanapun kamu suka. Ha, ha, terima kasih, terima kasih. Yang abadi tertawa gembira, dia segera mengeluarkan benda panjang dari tas luar angkasa dan menyerahkannya kepada Suyun dan Kaisar Agung Daosi. Sebuah tanda kecil rasa hormatku. Suyun tidak berdiri pada upacara dan menerima semuanya. Kaisar Agung Daosi mengambil benda panjang aneh itu dan melihat ke kiri dan ke kanan. Dia tidak tahu apa itu, tapi setelah merasakannya, itu tidak tampak seperti harta ajaib. Dia terlalu malu untuk membuangnya, jadi dia menyimpannya. Saya leluhur Hao, bolehkah saya mengetahui nama kedua sahabat abadi itu? Bagaimana kalau kita berteman? Ria itu tertawa. Namaku Suyun, dia Daosi, karena kita sudah ditakdirkan, kita bisa berteman, hanya saja hari pembukaan loh batu sudah dekat, lebih baik segera duduk dan berkultivasi, dan sesuaikan keadaanmu. Suyun menganggup. Tidak ada yang bisa dipaksakan. Jika ada takdir, maka dengan sendirinya Tugu ini akan masuk ke dalam hatiku. Jika tidak ada takdir, meski aku bersiap untuk seribu atau sepuluh ribu tahun, aku mungkin tetap tidak bisa melihat Tugu batu itu. Intinya, beberapa hari lagi tidak akan membuat banyak perbedaan. Kata leluhur Hao sambil tersenyum, berpikiran sangat terbuka. Mendengar itu, Suyun terkejut sesaat, lalu menganggupkan kepalanya, orang ini benar-benar berpikiran terbuka, perkataannya memang masuk akal. Namun, dia tetap menutup matanya untuk memulihkan diri. Setiap orang memiliki pendapat berbeda, dan setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Berjalan di jalannya sendiri, meskipun itu salah, setidaknya itu tidak bertentangan dengan niat awal seseorang. Leluhur Hao memandang Suyun, tersenyum, dan tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi dengan menjentikan jarinya, dia melepaskan api, menyalakan benda panjang, dan duduk di sana, mengepulkan awan asap, tampak sangat riang. Namun, tidak lama kemudian, reruntuhan kuno itu tiba-tiba bergetar. Sebagian besar orang yang sedang bermeditasi tersentak bangun karena gemetaran, kecuali Suyun. Semua orang melihat sekeliling, tidak tahu apa yang sedang terjadi, sampai seseorang berteriak. Semuanya, jangan khawatir, ini tanda dibukanya loh batu. Tablet batu itu sedang dibuka segelnya, dan wajar jika reruntuhannya berguncang. Mendengar ini, semua orang menjadi tenang, tapi tidak lama kemudian, teriakan alarm terdengar lagi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kita tidak bisa merasakan kikuno di tanah harta karun sekte abadi kita sama sekali? Milikku juga. Eh, saya benar-benar dapat menangkap sedikit kikuno di sini. Tidak ada apapun di sini sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Teriakan alarm terdengar tak henti-hentinya. Dengan sangat cepat, orang-orang mengetahui bahwa pembukaan segel tablet batu telah menyebabkan struktur reruntuhan berguncang, menyebabkan kikuno di berbagai tempat berubah. Tempat yang awalnya dianggap sebagai tanah harta karun tidak memiliki kisama sekali, dan tempat yang awalnya diremehkan orang kini dikelilingi oleh kikuno yang menakutkan. Dan tempat Suyun bahkan lebih mengerikan lagi. Ketika reruntuhan berhenti bergetar, Kaisar Agung Dausi tiba-tiba terbangun dari meditasinya, terengah-engah. Dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat sekeliling, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-katanya. Pada akhirnya, dia buru-buru menutup matanya dan kembali bermeditasi. Kekuatan kuno dipenuhi dengan kekuatan kuno. Itu sangat jelas, sangat padat. Ketika tablet batu itu dibuka segelnya, kekuatan kuno yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul entah dari mana. Saat ini, dia dan Suyun sepertinya tenggelam oleh kekuatan kuno. Dia benar-benar terbungkus di dalamnya. Meski perasaan ini sangat menindas, namun juga luar biasa. Kekuatan ajaib semacam ini sungguh tak terbayangkan. Bahkan jika itu hanya sedikit kekuatan yang secara tidak sengaja terungkap dari tablet batu, itu masih akan sangat bermanfaat bagi makhluk abadi. Terutama Suyun, dalam waktu sesingkat itu, dia sudah sepenuhnya memasuki kondisi meditasi, dan tidak bisa merasakan apapun di sekitarnya. Seluruh hati dan jiwanya telah jatuh ke lautan misterius kekuatan dewa kuno, tidak mampu melepaskan diri. Namun, dia tidak tahu bahwa setelah tempat ini menjadi tanah harta karun, banyak ahli yang sudah mengincarnya. Haruskah aku mengatakan bahwa kamu beruntung, atau haruskah aku mengatakan bahwa kamu tidak beruntung? Leluhur Hao tertawa getir. 1502 Seperti yang diharapkan, tidak lama setelah Suyun memasuki kondisi meditasi, beberapa makhluk abadi berjalan mendekat. Bintang Chen sudah lama menyadari perubahan di negeri Suyun, tapi dia tidak memprovokasi Suyun. Lagi pula, mereka memiliki dua ahli rilem dewa, dia tidak mampu menyinggung perasaan mereka, jadi mengapa repot-repot mempermalukan dirinya sendiri. Karena tempat harta karun telah muncul, dan kekuatan kunonya padat, dia tidak perlu melakukan apapun. Suyun tentu saja akan mendapat masalah, dia hanya perlu duduk dan menonton pertunjukan. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, dia bisa merasakan untayan kekuatan dewa yang samar-samar terlihat. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan kuno Suyun. Bahkan jika Bintang Chen ingin menempati tempat itu, dia tidak akan mampu melakukannya. Seperti yang diharapkan, dua ahli rilem dewa yang diunggulkan telah berjalan mendekat. Mereka adalah orang-orang dari Dewan Dewa Surga Abadi. Leng Sinru, sebagai murid pribadi langit gelap, memiliki status tinggi di Dewan Dewa Surga Abadi. Sumber daya budidayanya secara alami adalah yang terbaik. Sekarang tablet batu itu secara bertahap dibuka segelnya, dan lokasi harta karun telah berubah, kepala Suyun juga menjadi kepala yang besar. Bagaimana mereka bisa tetap acuh-ta'acuh? Kamu berasal dari sekte mana? Tanya pakar alam dewa yang diunggulkan. Keduanya berada di tahap awal alam dewa yang diberikan. Meskipun mereka baru dalam tahap awal, begitu mereka melangkah ke alam dewa yang diunggulkan, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa diremehkan. Kami hanyalah makhluk abadi. Kaisar Agung Daosi berkata dengan acuh-ta'acuh. Leluhur hau duduk di sana dengan benda panjang di antara jari-jarinya, mengepulkan asap. Dia tidak keberatan, dia tidak berkultivasi, sama saja di manapun dia duduk. Yang abadi. Keduanya saling berpandangan, melihat kecurigaan di mata masing-masing. Karena kalian adalah makhluk abadi, maka segalanya akan menjadi mudah. Tempat ini bukan milik kalian, cepatlah pergi. Pria itu berkata dengan acuh-ta'acuh, nadanya dipenuhi dengan perintah yang tak tertahankan. Kaisar Agung Daosi mengerutkan kening, ekspresinya dingin. Tempat ini bukan milik kita, apakah itu milikmu? Itu benar, tempat ini digunakan oleh dewan-dewa surga abadi kami. Kekuatan kuno di sini sangat padat, nona muda kita perlu menggunakan tempat ini untuk bercocok tanam. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segeranya lah, jangan sampai kamu menderita kerugian fisik. Nyeri, itu tidak baik. Suara orang itu juga menjadi tidak sopan. Kaisar Agung Daosi adalah kaisar suatu wilayah, dan dia berada di puncak alam dewa yang diunggulkan. Sekarang dia dipermalukan oleh dua penggarap alam dewa yang diberikan tahap awal, bagaimana dia bisa menanggungnya. Dia berdiri dan menatap tajam ke arah mereka berdua. Enyah. Aura menakutkan dari ahli puncak alam dewa yang terangkat menyebar. Keduanya menjadi pucat dan mundur beberapa langkah. Mereka memandang Daosi dengan kaget. Meskipun mereka tahu bahwa mereka berdua berada di puncak alam dewa yang diunggulkan, mereka tidak menyangka bahwa mereka sebenarnya berada di puncak alam dewa yang diunggulkan. Selain happy drang, di antara para bodiless immortals, sebenarnya ada seseorang yang berada di puncak Aschen dan Sted. Bagaimana, bagaimana ini mungkin, tidak ada yang pernah mendengarnya sebelumnya. Kamu, kamu. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Apakah saya perlu mengulanginya sendiri? Enyahlah. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Kaisar Agung Daosi meraung dengan marah. Suaranya menyebar dan banyak makhluk abadi memandang ke arahnya. Ekspresi kedua orang dari Dewan Dewa Surgawi Abadi sangat tidak sedap dipandang, tetapi mereka tidak berani bergerak. Terlalu mudah bagi seseorang di puncak alam dewa yang terangkat untuk membunuh seseorang di tahap awal alam dewa yang terangkat. Mereka yang mempermalukan orang lain akan dipermalukan oleh orang lain. Mereka tidak pernah menyangka kekuatan Daosi akan begitu menakutkan, dan itulah mengapa dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Tetapi meskipun mereka dipermalukan oleh Daosi, mereka tidak sedih, dan mereka malah berbalik untuk melihat Leng Sinru. Tidak lama kemudian, beberapa sosok lagi terbang ke sini. Tapi kali ini, bukan hanya ahli rilem godrang tahap awal, dan itu adalah ahli rilem godrang tahap menengah dan puncak. Dua ahli godrang rilem tahap puncak dan tiga ahli godrang rilem tahap menengah. Kekuatan ini adalah kekuatan menakutkan yang mampu menimbulkan badai dan menjungkir balikan dunia dimanapun ia berada di dimensi abadi. Enyah, Anda sepertinya tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Jadi bagaimana jika Anda berada di puncak alam dewa yang naik? Di depan dewan dewa surgawi abadi kami, Anda hanyalah seekor semut. Salah satu tetua di puncak alam dewa yang naik mendengus ke arah Daosi dan berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang, kamu masih punya kesempatan untuk pergi. Jadi, jika kamu bersikeras melakukan sesuatu dengan cara yang salah, kami tidak keberatan mengambil tindakan. Pakar rilem dewa Ascendet puncak lainnya berbicara. Tidak ada emosi dalam suaranya, tidak ada ruang untuk negosiasi. Bajingan. Daosi mengatupkan giginya. Jika hanya dia saja, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja, tapi Suyun masih dalam kondisi meditasi, dan dia tidak bisa mengambil keputusan. Jika itu Suyun, apakah dia akan menyerah, atau terus mempertahankan tempat ini? Meskipun Kaisar Agung Daosi sudah lama tidak mengikuti Suyun, dia memahami guru ini dengan cukup baik. Jika dia mengikuti kepribadiannya dan melakukan sesuatu, itu pasti akan lancar. Jika dia dipaksa melakukan sesuatu yang dia tidak ingin lakukan, itu mungkin akan menjadi lebih sulit. Tapi saat Daosi sedang berpikir, Ki Kuning muda tiba-tiba membubung ke langit, langsung ke awan. Semua orang melihat, hanya untuk melihat bahwa tubuh Suyun tiba-tiba mengeluarkan sejumlah besar kabut, seluruh tubuhnya kabur, dan sosok di dalam kabut juga mengeluarkan cahaya yang menakutkan, itu sangat misterius. Saya menemukan peluang. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Suyun pasti telah memahami sesuatu dari kekuatan kuno, menemukan peluang, dan saat ini sedang mencoba menerobos. Tentu saja, itu bukanlah terobosan dalam kultivasi, lagi pula, tidak sesederhana itu untuk menerobosnya, tetapi meskipun itu bukan terobosan dalam kultivasi, itu tetap luar biasa. Mungkin itu adalah terobosan dalam kekuatan, atau mungkin itu adalah terobosan dalam kimeridian di dalam tubuh, atau terobosan di dunia kecil. Tidak peduli yang mana itu, itu pasti akan membuat kekuatan Suyun melonjak pesat. Banyak orang yang memandang dengan iri, terutama ahli tertinggi yang memahami kekuatan kik kuno. Mereka juga mencoba memahami kedalaman yang ada di dalamnya, namun kekuatan kuno terlalu luas dan mendalam, mereka tidak mampu menganalisisnya sama sekali, hingga pada titik di mana mereka tidak membuat banyak kemajuan. Di sisi lain, Suyun belum lama disegel, dan tanah harta karun telah berubah. Dia belum lama tenggelam dalam kekuatan kuno, dan sudah ada tanda-tanda seperti itu, yang menunjukkan betapa menakjubkan bakatnya. Faktanya, ini tidak hanya terkait dengan bakat, dunia kecil di tubuh Suyun juga memainkan peran besar dalam memahami kekuatan kuno. Ketika Suyun mencoba menemukan jawaban atas misteri hatinya di lautan kekuatan yang aneh dan misterius, dunia kecil di tubuhnya tiba-tiba mulai berputar dengan sendirinya. Segala sesuatu di dunia kecil ini tampak mulus, hujan musim semi, salju musim dingin, matahari musim panas, dan angin musim gugur, tidak lebih, tidak kurang. Semua makhluk hidup tidak terkena bencana, dan vitalitasnya meledak. Kekuatan kuno sepertinya memandu perkembangan dan pengoperasian dunia kecil, itu sangat ajaib. Suyun sangat gembira, dan segera melanjutkan menjelajahi kekuatan kuno. Tapi pada saat ini, teriakan yang dalam tiba-tiba terdengar. Bangun! Suaranya sangat menakutkan, dipenuhi dengan teknik roh yang padat, dan tanpa peringatan apapun, ia terbang menuju Suyun yang sedang bermeditasi. Kaisar Agung Daosi bahkan tidak punya waktu untuk memblokirnya, kekuatan itu menyerang tubuh Suyun, mengganggu pikirannya. Puci! Suyun segera memuntahkan setegup darah, dadanya naik turun, dan dia hampir jatuh ke tanah. Pikirannya terguncang dengan kuat, seolah-olah ditarik keluar dari lautan kekuatan misterius. Dunia kecil di tubuhnya juga bergetar dan terpengaruh. Tercelah! Kaisar Agung Daosi sangat marah. Banyak makhluk abadi di sekitar juga mengutuk secara diam-diam. Itu adalah aturan tidak tertulis di dimensi abadi bahwa dilarang keras mengganggu seorang kultifator selama terobosan. Belum lagi dimensi abadi, hal yang sama terjadi di banyak dunia. Mampu menerobos dalam kultifasi seseorang adalah sebuah pertemuan yang tidak disengaja, dan pertemuan yang tidak disengaja sangatlah penting bagi setiap kultifator. Jika seseorang diganggu dan tidak mampu menerobos, betapa disayangkannya. Mungkin seseorang tidak akan bisa menunggu pertemuan kedua yang tidak disengaja dalam hidup mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa orang-orang dari Dewan Dewa Abadi akan melakukan hal yang tidak tahu malu di depan semua orang. Bahkan tangan leluhur Hao bergetar, dan benda panjang itu jatuh dari ujung jarinya saat dia menatap kosong ke arah orang-orang itu. Sialan kamu? Apakah kamu ingin bertarung denganku? Kaisar Agung Dao Si sangat marah, bahkan jika Su Yun bukan atasan dan bawahannya, dia masih tidak tahan melihat tindakan tak tahu malu orang-orang ini, dia segera mengeluarkan pedangnya, mengaktifkan kekuatan penciptaan, dan memelototi mereka. Jangan pernah berpikir untuk membiarkan kami meninggalkan tempat ini. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan rebutlah. Mengapa kamu harus menggunakan cara tercelah seperti itu? Semakin sering kamu melakukan ini, semakin aku tidak akan pergi. Raungan marahnya sangat luar biasa. Ria itu mengerutkan kening, wajahnya menjadi dingin. Beberapa semut berani menjadi begitu sombong. Aku dengan penubelas kasihan telah memberimu kesempatan untuk enyahlah, tetapi kamu tidak tahu bagaimana cara menghargainya. Karena itu masalahnya, maka tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Lakukan, singkirkan keduanya untukku, kebetulan nona muda juga membutuhkan jiwa untuk dipupuk, dan karena keduanya memiliki kekuatan puncak alam dewa, jiwa mereka pasti sangat kuat, dan merupakan paling cocok untuk budidaya. Iya pak. Teriakan terdengar, dan begitu suara itu turun, para ahli alam dewa segera bergegas maju. Menambahkan dua ahli alam dewa dari sebelumnya, total ada tujuh orang di sini. Wajah Kaisar Agung Daosi menjadi dingin, dia tidak takut sama sekali, dan hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat itu, seberkas cahaya lain datang dari samping. Kaisar Agung Daosi terkejut, dia melihat ke arah cahaya, hanya untuk melihat bahwa Suyun, yang sebelumnya terluka, tidak bangun, melainkan terus berkultivasi, dengan paksa menerobos. Bahkan ini mungkin. Kaisar Agung Daosi terkejut. Pergi. Orang-orang dari Dewan Dewa Abadi tidak tahan lagi, dengan teriakan pelan, lima dari mereka bergegas menuju Kaisar Agung Daosi, sementara dua lainnya bergegas menuju Suyun. Kaisar Agung Daosi dengan cemas mengangkat pedangnya dan bergegas menuju Suyun, melindunginya, tetapi saat dia mengangkat kakinya, dia dihentikan oleh lima orang. Meskipun dia berada di puncak alam dewa, dua dari tujuh orang di puncak alam dewa menghentikannya dengan sekuat tenaga, tidak mengizinkannya menyelamatkan Suyun. Saya akan memberi tahu Anda konsekuensi menyinggung kami, alam dewa abadi. Orang tua itu mendengus. Bajingan. Kaisar Agung Daosi menari dengan liar dengan pedang nyaki, menyebabkan jiwa kelima orang itu gemetar, seolah-olah tubuh mereka akan terkoyak. Keduanya sudah dekat dengan Suyun. Tuan, cepat bangun. Kaisar Agung Daosi berteriak. Tapi, Suyun sepertinya tidak mendengarnya sama sekali, seolah dia terisolasi dari dunia. Keduanya tidak menahan diri, dan langsung mengaktifkan kekuatan penciptaan untuk menyerang. Ini sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Semua makhluk abadi di sekitarnya memandangnya dengan kasihan. Jika telapak tangan ini mendarat, meski dia tidak lumpuh, dia masih akan terluka parah. Tapi tepat pada saat hidup dan mati itu, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan Suyun. 1503 Daosi membeku sesaat dan menoleh dengan heran. Sosok ini adalah leluhur Hao. Tidak ada yang menyangka dia akan muncul di momen krusial seperti ini. Benar-benar tidak terduga bagi semua orang. Apa yang sedang kamu lakukan? Keruntuhan kuno sangat besar dan ada tempat bagus di mana-mana. Mengapa mempersulit teman saya? Leluhur Hao mengerutkan kening. Apakah kamu bersekongkol dengan mereka? Saya belum melakukannya beberapa jam yang lalu, tetapi sekarang, kata leluhur Hao dengan ekspresi santai. Karena itu masalahnya, bunuh. Keduanya berteriak dan mengirimkan telapak tangan ke arah leluhur Hao. Membunuh. Hanya dengan kalian berdua penggarap Aschen dan Rilem tahap menengah. Saya khawatir itu tidak mungkin, bukan. Leluhur Hao menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak peduli dengan keduanya. Dia melambaikan tangannya dan embusan angin tiba-tiba bertiup dan menghantam keduanya. Bang! Keduanya tertangkap basah dan jatuh ke tanah, batuk darah. Kulit dan daging mereka terkoyak dan meridian ki mereka retak. Mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan dan kekuatan mereka mulai bocor, dan turun dengan cepat. Para makhluk abadi di sekitarnya terkejut ketika mereka merasakan kekuatan ini. Alam pewaris puncak, kultifator Aschen dan Rilem puncak lainnya. Untuk dapat mengalahkan dua kultifator Aschen dan Rilem tahap menengah dengan begitu mudah, bagaimana mungkin dia tidak menjadi kultifator Aschen dan Rilem puncak? Tiga puncak kultifator Aschen dan Rilem berkumpul. Ketiganya adalah Rock Immortals. Bagaimana ini mungkin? Seruan keheranan terdengar. Kejutan yang ditimbulkannya pada semua orang terlalu besar. Daoshi bahkan lebih terkejut lagi. Dia mengira orang ini hanyalah seorang kultifator Aschen dan Rilem tahap awal. Dia tidak mengira orang ini adalah seorang kultifator alam Aschen dan puncak. Dia mengetahui sebagian besar kekuatan utama di dunia abadi. Bahkan jika dia tidak mengenalnya, setidaknya dia pernah mendengarnya. Dia belum pernah melihat atau mendengar tentang orang ini. Lima orang yang menyerang Daoshi juga berhenti dan mundur, tidak berani bertindak gegabuh. Untuk dapat memaksa kembali dua penggarap Aschen dan Rilem tingkat menengah dengan serangan biasa, jelas bahwa kekuatan orang ini jauh di atas kekuatan Daoshi. Dia adalah seorang kultifator Aschen dan Rilem puncak yang bahkan lebih menakutkan. Jika ini masalahnya, segalanya tidak akan sesederhana yang dibayangkan. Yang mulia memiliki teknik yang bagus. Kekuatan tertinggi ini mungkin tak terkalahkan. Saya belum pernah mendengar ada kekuatan besar yang dapat mengolah energi mengerikan seperti itu. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Orang tua itu bertanya dengan tangan di belakang punggungnya. Apa pentingnya bagimu siapa aku? Di sisi lain, kalian memulai perkelahian dengan perselisihan sekecil apapun, dan kalian bahkan menyerang seseorang yang hendak menerobos. Sungguh tidak tahu malu. Jika aku jadi kamu, aku akan segera pergi. Jangan sampai kamu terus mempermalukan dirimu sendiri. Leluhur hawa menggelengkan kepalanya, tidak peduli sedikitpun dengan wajah sesepu itu. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah, menjadi sangat tidak sedap dipandang. Namun, ini bukan saat yang tepat baginya untuk bertindak. Sebelumnya, dia masih merasa diuntungkan. Tapi sekarang, termasuk orang yang berada dalam kondisi meditasi, pihak lain memiliki tiga ahli puncak alam dewa yang terangkat. Bahkan dewan-dewa surgawi abadi harus mempertimbangkannya kembali. Banyak orang dari sekte abadi di sekitarnya diam-diam menghela nafas lega. Sebelumnya, ketika kekuatan kuno yang kuat muncul di tempat harta karun, mereka ingin mengusir Suyun dan menempatinya untuk diri mereka sendiri. Untungnya, mereka tidak pergi, jika tidak, akan merepotkan. Ketika dia pertama kali melihat Suyun, pihak lain hanyalah satu orang, hanya satu orang, dia berpikir bahwa dia bisa menghadapinya, tapi setelah bertukar pukulan dengannya, dia mengerti betapa kuatnya Suyun, tapi memikirkan tentang tujuh emosi Dewi, Raja Singa Ilahi, Master Pavilion Yi Tian Sing dan yang lainnya di sekitarnya. Tidak peduli seberapa kuat Suyun, dia pasti akan menunggu kematian, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa hanya dalam beberapa hari, Suyun akan memiliki dua ahli puncak alam dewa yang terangkat di sisinya. Kali ini, dia memiliki tiga orang, jadi mengapa dia takut pada orang-orang ini? Kedua belah pihak sepertinya menemui jalan buntu. Dengan begitu banyak orang yang menonton, bagaimana Dewan Dewa Langit Abadi bisa mundur begitu saja. Kalau tidak, mereka akan kehilangan muka, dan pihak Suyun juga tidak mundur, sepertinya mereka akan bertarung sampai mati. Semua orang dengan gugup menyaksikan perkembangan situasi. Namun, saat ini, cahaya di sisi Suyun berangsur-angsur melemah, seolah-olah sedang diserap, dan pada akhirnya, semua cahaya kembali ke tubuhnya dan menghilang. Suyun yang pucat perlahan membuka matanya, dan saat matanya muncul kembali, aura langit dan bumi seakan berkumpul di matanya, langit dan bumi kehilangan warna, dan alam semesta membeku di antara alisnya. Dia telah menembus dunia konsep. Hati semua orang melonjak, kali ini, kekuatan makna mendalam yang dia pahami bahkan lebih menakutkan. Orang-orang dari Dewan Dewa Surgawi Abadi memandang Suyun, semuanya ketakutan, terutama lelaki tua itu, wajahnya sangat jelek, dan bahkan ada sedikit kegugupan di matanya. Uhuk-uhuk. Saat itu, Suyun terbatuk dua kali, berdiri, dan menyentuh sudut mulutnya, ada bekas darah, dia mengerutkan kening, dan cahaya dingin muncul di matanya. Menguasai. Kaisar Langit Daosi berteriak dengan penuh semangat. Ini sulit bagimu. Suyun menghela nafas lega, pandangannya beralih, dan menatap orang-orang dari Dewan Dewa Surgawi Abadi, dan bertanya dengan acuh-ta'acuh siapa yang baru saja menyentuhku. Suaranya penuh dengan permusuhan, mengganggu terobosan pihak lain sama dengan melumpuhkan budidaya pihak lain, kebenciannya tidak kecil. Meskipun mereka tidak mengetahui kekuatan Suyun, mereka menduga bahwa dia kurang lebih adalah eksistensi di alam dewa yang terangkat, dan seharusnya berada di puncak kultivasi, tidak boleh diremehkan. Tiga ahli puncak alam dewa yang terangkat, bahkan Dewa Surgawi Abadi ini tidak berani bertindak sembarangan. Namun, karena Suyun sudah berbicara, bagaimana orang tua itu bisa tetap diam, Dewan Dewa Surgawi Abadi tidak lemah, dan segera berkata, Ini aku. Mendengar itu, Suyun menoleh ke arahnya. Matanya yang tajam sedalam sumur, menatap lelaki tua itu, seolah ingin melihat ke dalam dirinya. Tubuh lelaki tua itu gemetar, dia merasa tidak nyaman, dan mengerutkan kening, tetapi tidak berkata apa-apa. Apakah saya mengenal Anda? Suyun tiba-tiba bertanya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Apakah kita punya permusuhan? Orang tua itu masih menggelengkan kepalanya. Tapi Suyun juga menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Mungkin kita tidak punya permusuhan sebelumnya, tapi sekarang kita punya. Apa maksudmu? Ekspresi lelaki tua itu tidak ramah. Apa yang saya maksud? Suyun mendengus, dan tiba-tiba mengambil tindakan, meraih ke arah lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah, dia segera mengaktifkan kekuatan ciptaan untuk memblokir, tetapi ketika kekuatan ciptaannya terakumulasi, sepertinya dibekukan oleh kekuatan yang aneh, bahkan jika kekuatannya melonjak keluar dari tubuhnya, itu tidak bisa mengikuti keinginannya. Untuk membentuk tembok kokoh di depannya, menghalangi dia. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya tidak bisa mengendalikan kekuatan saya? Jantung lelaki tua itu melonjak, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Suyun, hatinya bergetar, Mungkinkah itu ulah Suyun? Namun pada saat itu, dia tidak punya waktu untuk berpikir, karena tangannya telah mencengkram leher lelaki tua itu, pertahanan lelaki tua itu sama sekali tidak berguna, dan dia langsung diangkat oleh Suyun. Karena kamu ingin menyentuhku, maka aku tidak perlu bersikap sopan. Telapak tangannya bergerak, penuh niat membunuh melilit lelaki tua itu, dia sebenarnya ingin membunuh lelaki tua itu di depan mata semua orang. Aku adalah aku, adalah aku. Pada saat yang sama, orang-orang dari Dewan Dewa Surgawi Abadi juga bergegas, bagaimana mereka bisa mentolerir Suyun membunuh orang tua itu. Mereka tentu saja harus menghentikannya. Orang tua itu tidak berani ragu, dia dengan cemas mengaktifkan semua kekuatan ciptaan, memaksa Suyun mundur. Tiba-tiba, teknik pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya muncul, Suyun mengerutkan kening, dan melemparkan lelaki tua itu ke tangannya ke arah teknik pembunuhan itu. Bang, 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 bang. Orang tua itu memblokir teknik pembunuhan Dewan Dewa Surgawi Abadi untuk Suyun, dia secara alami menderita luka. Kepala dan wajahnya tertutup tanah, dia babak belur dan kelelahan. Tetapi dari pertukaran tadi, semua orang tahu bahwa kekuatan Suyun pasti tidak lebih lemah dari orang tua itu, jika dia berada di puncak alam dewa yang terangkat. Kemungkinan besar dia akan berada di puncak alam itu. Orang-orang dari Dewan Dewa Surgawi Abadi bergegas mendekat. Mereka semua memandang Suyun dengan waspada. Mereka awalnya berpikir bahwa dengan begitu banyak ahli alam dewa yang naik yang mengawasi, Suyun kurang lebih akan memiliki beberapa pengekangan, namun Suyun langsung menarik diri. Sebuah pedang panjang yang aneh, dan berjalan menuju lelaki tua itu. Pedang itu adalah pedang kehendak surgawi. Kekuatan kuno telah membimbing saya pada hubungan antara manusia, langit dan bumi, alam semesta, dan segudang fenomena, hal itu telah membuka banyak teka-teki bagi saya, memungkinkan saya memahami hal-hal baru, dan memperoleh kekuatan yang lebih kuat dari yang mendalam. Artinya, sebenarnya, saya masih harus berterima kasih, jika bukan karena campur tangan Anda, saya tidak akan mampu menerobos begitu cepat. Awalnya, saya hanya seorang pemula, dan belum memahami esensi sebenarnya dari makna yang mendalam. Tapi seranganmu membawa semangat dan kemauanku ke ambang kehancuran, memungkinkanku menemukan esensi sebenarnya dari makna mendalam dalam kesengsaraanku, membantuku dalam terobosan. Sekarang, saya akan menggunakan Anda untuk melatih pedang saya, untuk menunjukkan esensi sebenarnya dari makna mendalam yang telah saya pahami, dan betapa kuatnya itu. Dengan itu, pedang Suyun ditebas. Tepi pedang melepaskan cahaya dalam yang menakutkan, membawa semua esensi dan esensi pedang yang sebenarnya ditembakkan bersama dengan cahaya pedang. Pedang ini tidak bisa dihadang, tidak bisa dihancurkan. Ketika para ahli dari Dewan Dewa Surgawi Abadi melihat ini, mereka semua terkejut dan buru-buru menghindar, siapa lagi yang berani membantu orang tua itu. Serangan ini telah melampaui kekuatan seseorang di puncak alam dewa yang diunggulkan. Sulit bagi lelaki tua itu untuk menghindar, cahaya pedang terlalu cepat, di saat putus asa, dia hanya bisa dengan cepat mengaktifkan harta pertahanan di tubuhnya, pakaian di tubuhnya berkedip beberapa kali, beraneka warna, dan besar. Tangan terulur dari pakaiannya, terbuka di depannya dengan tujuan untuk meraih cahaya pedang, tetapi cahaya pedang itu tidak dapat dihentikan, bahkan waktu seolah membeku, itu sangat menakutkan, tangan besar yang melingkari cahaya pedang itu untuk sesat, lalu terkoyak. Apa? Jantung lelaki tua itu melonjak, bagaimana dia bisa mempercayai apa yang dilihatnya? Dia langsung terlempar ke tanah oleh cahaya pedang, dadanya retak, akhir hidupnya menyedihkan. Bajingan Ketika orang-orang dari Dewan Dewa Surgawi Abadi melihat ini, mereka tidak dapat menahan amarah mereka, sejak Dewan Dewa Surgawi Abadi didirikan, mereka tidak pernah menderita kerugian seperti itu, dan dengan begitu banyak makhluk abadi yang menyaksikan, dan banyak dari mereka bahkan melekatkan diri mereka pada Dewan Dewa Surgawi Abadi, jika mereka kehilangan muka di sini, bagaimana mereka akan bertahan di masa depan. Tapi saat mereka hendak menyerang Suyun, Kaisar Langit Dausi dan Leluhur Hao berdiri. Tiga ahli puncak alam dewa yang diunggulkan, bagaimana mereka bisa dengan santai memprovokasi mereka, lagi pula, meskipun Dewan Dewa Surgawi Abadi memiliki banyak orang, termasuk orang tua, hanya ada dua ahli puncak alam dewa yang diunggulkan. Siapa yang berisik sekali, Anda ingin saya berhenti berkultivasi. Beraninya kamu. Tepat pada saat ini, sebuah suara dingin tiba-tiba memecah kebuntuan. 1504 Semua orang menoleh untuk melihat sumber suara, hanya untuk melihat wanita berjubah hitam, Leng Sinru, yang telah berkultivasi di tempat harta karun, berjalan mendekat. Wajahnya sedingin es, matanya sedingin es saat dia menatap Suyun, tatapannya sangat tidak ramah. Betapa kejamnya, semua orang di sini berada di puncak alam dewa yang terangkat, namun mereka berani berbicara dengan cara seperti itu. Siapa kalian? Leng Sinru mendengus. Bukan urusanmu. Suyun menjawab dengan acuh tak acuh. Dia telah menyamar, jadi Leng Sinru tentu saja tidak mengenalinya. Bukan urusanku. Anda berkultivasi di wilayah Dewan Dewa Surgawi Abadi saya, bagaimana mungkin masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Leng Sinru berkata dengan dingin. Wilayah Dewan Dewa Langit Abadimu. Suyun mengerutkan kening, kapan reruntuhan kuno menjadi wilayah Dewan Dewa Surgawi Abadi. Mulai saat ini dan seterusnya, itu benar. Aku akan memberimu pilihan, segeranya lah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Leng Sinru tidak punya niat untuk bernegosiasi. Kata-katanya membuat Kaisar Agung Dausi dan Leluhur Hao mengerutkan kening. Sungguh tirani. Apakah orang-orang dari Dewan Dewa Surgawi Abadi sudah menganggap tempat ini sebagai milik pribadi mereka? Jika kami tidak pergi, apa yang akan kamu lakukan? Kaisar Agung Dausi mendengus dan berkata dengan dingin. Yang paling dia benci adalah orang yang sombong, lalim, dan merendahkan diri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan takut pada kalian tiga puncak alam dewa yang terangkat? Leng Sinru mendengus lalu melambaikan tangannya. Segera, makhluk kuat yang masih duduk bersila di sekitar Sekte Abadi berdiri dan berjalan. Suyun melihat sekeliling dan menyadari bahwa Sekte-Sekte ini telah tunduk pada Dewan Dewa Surga Abadi, dan mereka sudah mendengarkan Leng Sinru. Pada awalnya, lelaki tua itu sombong, sehingga mereka tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir panjang, dan hanya memperhatikan situasi di pihak lelaki tua itu. Sekarang Leng Sinru menonjol, dan sebagai murid dari pemimpin tertinggi Dewan Dewa Surga Abadi, posisinya secara alami tidak biasa, sekarang setelah dia berbicara, orang-orang ini secara alami tidak akan tetap acuh-ta'acuh. Ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk mengungkapkan niat baik mereka kepada Dewan Dewa Surga Abadi. Jika mereka bisa memenangkan hati Leng Sinru, akan lebih mudah bagi mereka untuk berhubungan dengan Dark Heaven di masa depan. Bagaimana mungkin mereka tidak menghargai kesempatan sebaik ini? Dalam sekejap mata, beberapa ahli alam dewa telah ditambahkan, dan di antara mereka, ada dua di puncak alam dewa. Menambahkan Leng Sinru, jumlah puncak keberadaan alam dewa telah melampaui sisi Suyun. Jika mereka benar-benar bertarung, pihak Suyun tentu saja akan dirugikan. Bagaimana itu? Apakah kamu ingin bertarung? Leng Sinru berkata dengan acuh-ta'acuh. Leng Sinru sangat puas ketika dia melihat semua orang memperjelas pendirian mereka. Dengan banyaknya orang yang memihak Dewan Dewa Surga Abadi, dia yakin pihak lain akan patuh dan tunduk. Kaisar Langit Daosi tidak menyangka bahwa orang-orang dari Sekte Abadi yang telah menyerah kepada Dewan Dewa Surga Abadi Mordial akan sepenuhnya kehilangan posisi mereka dan dengan sepenuh hati membantu Leng Sinru. Sekarang situasinya telah berbalik, ekspresinya secara alami berubah menjadi jelek. Dan di sini aku bertanya-tanya betapa menakjubkannya Dewan Dewa Surga Abadi. Pada akhirnya, mereka hanya suka menindas orang lain dengan angka. Suaranya agak ceroboh. Semua orang melihat ke arah sumber suara dan menemukan bahwa orang yang berbicara adalah leluhur Hao. Leng Sinru menoleh dan menatap leluhur Hao, dan berkata dengan dingin, apa katamu? Orang-orangmu tidak bisa mengalahkan kami, jadi kamu mulai menekan kami dengan jumlah. Dewan Dewa Surga Abadi benar-benar kuat, tetapi Anda hanyalah sekelompok sampah tak berguna. Anda hanya bisa mengandalkan angka untuk mendapatkan kembali wajah Anda, tidak banyak. Hao Tian tidak takut, dan berbicara lagi. Setiap kata yang dia ucapkan bahkan lebih tajam dari pedang. Kamu dot hal yang memalukan, kamu benar-benar berani menggunakan nada seperti itu untuk berbicara dengan nona muda, aku akan meretasmu hidup-hidup. Pembangkit tenaga listrik alam Dewa Aschendan yang pemarah berteriak dengan marah. Huff, kalau kamu sendirian, maafkan aku, tapi kamu tidak bisa melakukannya. Leluhur Hao mendengus, bagaimana dia bisa takut pada orang ini. Kamu, aku ingin menantangmu. Orang itu menunjuk ke hidung leluhur Hao dan meraung. Aku dengan senang hati akan menemanimu. Leluhur Hao mengangkat bahu, ekspresinya santai. Tetapi pada saat ini, Leng Sinru tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata dengan dingin, tidak perlu ada tantangan untuk saat ini, bukan berarti tidak ada peluang. Leluhur Hao memandang Leng Sinru dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apa? Karena kalian semua di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi Monumen Batu Besar, cepat atau lambat kita akan bertemu, dan akan ada banyak peluang untuk menyelesaikan masalah di antara kita. Anda mengatakan bahwa kami, Dewa Surgawi Abadi, adalah menindasmu dengan angka. Huff, kamu salah besar. Karena kamu menginginkan sebidang tanah ini, aku akan berbaik hati dan memberikannya kepadamu. Saya harap Anda dapat membiarkan reruntuhan kuno tetap hidup. Leng Sinru berkata dengan sungguh-sungguh, lalu berbalik dan berjalan menuju tanah harta karunnya. Para ahli alam Dewa juga pergi satu per satu. Maksud Leng Sinru jelas, dia ingin menyingkirkan Su Yun dan dua orang lainnya di kompetisi hebat. Jika dia benar-benar bergerak sekarang, mengabaikan fakta bahwa hal itu akan menyebabkan keributan besar, itu akan berdampak buruk pada Yang Maha Kuasa yang menjadi tuan rumah kompetisi hebat. Hanya reputasi Dewan Dewa Langit Abadi saja yang akan terpengaruh. Meskipun banyak sekte telah menyerahkan diri kepada Dewan Dewa Langit Abadi, masih banyak sekte yang belum menyerahkan diri. Dia masih harus memperhatikannya. Su Yun tidak berbicara, dan hanya dia menatap Leng Sinru dan yang lainnya. Masalah antara dia dan Dewan Dewa Surgawi Abadi akan diselesaikan cepat atau lambat, dan dia tidak terburu-buru. Tapi karena Leng Sinru berencana mengambil tindakan melawannya di kompetisi hebat, dia tentu saja tidak akan duduk dan menunggu kematian. Terima kasih banyak. Su Yun berbalik dan berkata pada Leluhur Hao. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Aku juga berkultivasi di sini. Jika mereka ingin mengusirku, bagaimana mungkin aku tidak mengucapkan sepatah katapun? Leluhur Hao tertawa. Su Yun menganggupkan kepalanya, dan memeriksa kembali Leluhur Hao. Orang ini terlihat sangat riang, dan bahkan ketika menghadapi raksasa seperti Dewan Dewa Surgawi Abadi, dia tidak takut sedikitpun. Hatinya merah, dan dia adalah karakter yang bisa dijadikan teman. Tanpa gangguan dari Dewan Dewa Surgawi Abadi, pihak Su Yun jauh lebih damai. Mereka bertiga duduk bersila dan terus memulihkan diri. Setelah kejadian ini, tidak ada lagi yang berani mengganggu Su Yun dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka bertiga berada di puncak alam dewa. Mereka terlalu kuat, dan sekte biasa tidak akan berani memprovokasi mereka. Akhirnya, persaingan hebat tablet batu semakin dekat. Beberapa makhluk maha kuasa yang tersembunyi di dunia abadi juga tiba pada saat ini. Gusin dari sekte dunia kuno, murid paling berbakat dan terkuat sejak berdirinya dao suci, murid dao, serta makhluk maha kuasa yang tersembunyi dengan gelar dewa pedang, pedang tanpa pamri, diri tanpa pamri, semua ahli ini telah tiba. Adegan itu sangat hidup, dan para dewa muda semuanya sangat bersemangat. Ketika Dewi Tujuh Emosi masuk, dia menarik perhatian makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan wanita abadi pun tertarik padanya, dan tidak bisa berpaling. Dia mungkin bukan yang paling cantik, tapi dialah yang paling menawan. Setiap kerutan, setiap senyuman, setiap tindakan, seolah mampu menarik jiwa orang. Namun, tidak lama setelah Dewi Tujuh Emosi tiba, beberapa orang lagi juga datang. Itu adalah kelompok yang terdiri dari lima orang. Aura kelima orang ini tidak dapat dideteksi sama sekali. Empat dari mereka mengenakan jubah hitam pekat dan langsung berjalan menuju Leng Sinru. Adapun yang tersisa, dia menyapa orang-orang dari sekte surgawi di sekitarnya dengan antusias. Orang ini senang mabuk. Sejak pertempuran di makam dewa dan iblis, belum ada kabar tentang mabuk bahagia, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Sekarang setelah dia muncul, dan dengan empat orang yang tak terduga di sisinya, bagaimana mungkin orang tidak berpikir. Terlebih lagi, keempat orang ini sepertinya mengenal Leng Sinru, yang berarti keempat orang ini berasal dari Dewan Dewa Surgawi Abadi. Mungkinkah si pemabuk bahagia abadi yang terkenal itu telah bergabung dengan Dewan Dewa Langit Abadi? Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Selain Happy Drang dan yang lainnya, masih banyak ahli lain yang datang. Semuanya adalah orang-orang yang telah disegel sebagai dewa. Jarang melihat begitu banyak ahli berkumpul di sini, dan mereka secara alami hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah mendapatkan hak untuk memahami tablet batu, dan menggunakannya untuk mendapatkan kesempatan membuktikan leluhur dao mereka. Dengan sangat cepat, orang-orang di area tengah reruntuhan perlahan-lahan menjadi tenang. Mereka sudah menemukan tempat duduknya dan duduk dengan tenang. Saat ini sebagian besar masyarakat tidak lagi memejamkan mata untuk berkultivasi, melainkan membuka mata untuk memandang ke langit, seolah-olah sedang menantikan sesuatu. Di langit, Gumpalan Clear Heart Will tampak berubah. Gumpalan Kehendak Hati Jernih ini bagaikan cermin terang, jernih dan cerah, misterius tak terbandingkan, bagaikan bintang, bagaikan laut, bagaikan gunung, bagaikan dataran luas, seakan-akan mampu menampung segala sesuatu, dan juga seolah mampu memberi lahir untuk segalanya. Semua orang terpesona, seolah-olah seluruh jiwa mereka tertarik oleh Gumpalan Kehendak Hati Jernih ini, seolah-olah mereka sedang melihat ke seluruh dunia. Namun, ini hanyalah sedikit ki yang secara tidak sengaja dilepaskan oleh keberadaan yang menakutkan. Lambat laun, langit berubah warna, dan cahaya kemasan bersinar. Kemudian, seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi, sunyi hingga menakutkan. Suyun mengangkat kepalanya dan menatap, tatapannya sedikit terfokus. Itu di sini. Keberadaan penanggung jawab kompetisi besar akhirnya ada di sini. Cahaya kemasan memercik seperti hujan, disertai sosok buram yang keluar dari cahaya kemasan. Tidak lama kemudian, cahaya kemasan perlahan melemah, dan sosok itu perlahan menjadi lebih jelas. Pandangan semua orang juga menjadi lebih jelas. Itu adalah seorang pria yang mengenakan pakaian coklat tua. Dia tampak berusia tiga puluhan dan memiliki potongan rambut yang pendek. Ada tanda emas di wajahnya yang bersih, dan matanya putih dan cekung. Namun, tubuhnya mengeluarkan aura aneh, seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi. Leluhur. Hati Suyun bergetar. Perasaan yang diberikan orang ini kepadanya sama dengan perasaan yang diberikan leluhur kepadanya saat itu. Benar saja, orang yang bertanggung jawab atas kompetisi besar adalah leluhurnya. Namun, setelah orang ini muncul, orang tersebut tidak muncul dalam waktu yang lama. Banyak orang yang menantikannya, karena ada dua orang yang memperoleh hak untuk memahami loh batu tersebut. Di mana orang lain itu sekarang? Namun, setelah serangkaian pertanyaan, semua orang mengerti. Setelah orang lain memahami tablet batu, dia gagal menerobos ranah kultivasinya dan melangkah ke alam leluhur. Tubuhnya telah runtuh dan jiwanya tersebar. Mendengar berita ini, semua orang kaget. Alam leluhur tidak semudah itu untuk dimasuki. Bahkan jika seseorang memperoleh warisan dari loh batu tersebut, bahaya yang terkandung di dalamnya bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang biasa. Salam, primogenitor malam abadi. Teriakannya seperti ombak di reruntuhan. Primogenitor malam abadi. Leluhur abadi. Suyun menatap pria itu, darah di tubuhnya mendidih. 1505. Primogenitor malam abadi adalah ahli puncak dewa yang terangkat dari sekte malam abadi 100 ribu tahun yang lalu. Nama aslinya adalah Long River, dan dia adalah master sekte ke-37 dari sekte malam abadi. Setelah menjadi anak sulung, ia menamakan dirinya malam abadi. Sejak primogenitor malam abadi muncul, status sekte malam abadi di dunia abadi meningkat. Meskipun malam abadi hampir tidak pernah berhubungan dengan sekte malam abadi, sekte malam abadi tetap melihatnya sebagai dewa sejati mereka. Melihat primogenitor malam abadi muncul, semua orang yang hadir berlutut di tanah dengan gembira dan bersorak dengan keras. Bangkitlah, semuanya. Kata primogenitor malam abadi dengan tenang, tetapi dia tidak sengaja melihat ke arah sekte malam abadi. Di matanya, segala sesuatu tampak acuh tak acuh. Dia tidak punya keinginan, dan dia tidak peduli tentang apapun. Terima kasih, primogenitor. Semua orang bersorak dan berdiri. Primogenitor perlahan mendarat di area terbuka besar di tengah, tempat prasasti batu akan dibuka segelnya. Sejak nenek moyang telah tiba, prasasti batu pasti akan muncul juga. Seperti yang diharapkan, tidak lama setelah nenek moyang tiba, pusat reruntuhan menyala. Tanahnya retak, dan sejumlah besar cahaya keluar dari retakan tersebut, disertai dengan kekuatan kuno yang sangat padat. Sudah keluar. Seseorang berseru. Para makhluk abadi di sekitarnya memusatkan perhatian mereka padanya, merasakannya dengan hati mereka. Kekuatan kuno itu seperti hembusan angin yang bertiup ke wajah semua orang, begitu padat dan dalam. Yang abadi dengan rakus menyerap kekuatan kuno, tetapi kekuatan itu datang terlalu tiba-tiba dan terlalu ganas. Mereka hanya bisa merasakan betapa kuat dan mengejutkannya hal itu, tetapi mereka tidak dapat memahaminya dalam waktu sesingkat itu. Gemuruh. Pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar, dan retakan tiba-tiba menutup. Di tengahnya, sebuah lubang besar muncul di hadapan semua orang, disertai dengan seberkas cahaya tujuh warna. Cahaya ini seperti pilar surgawi, menembus langit. Segera, sepertinya ada sebuah tablet batu besar yang samar-samar terlihat di dalam pilar surgawi. Itu di sini, prasasti batu kuno telah muncul. Semua orang berdiri dengan semangat, menatap pilar surgawi. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan. Hanya satu orang yang dapat memasuki pilar cahaya surgawi. Anda tidak hanya akan dapat melihat sekilas maksud dari tablet batu tersebut, tetapi Anda juga akan dapat merasakan kekuatan misterius kuno yang tak terhitung jumlahnya yang terkandung di dalam pilar surgawi. Ringan, manfaatnya tak terlukiskan. Jika kamu bisa masuk, kamu tidak akan menyesal dalam hidup. Namun, tidak ada gunanya memasuki tempat ajaib seperti itu dalam jangka waktu yang terlalu singkat. Jika terlalu lama, itu akan sulit. Tablet batu hanya muncul sekali setiap seratus ribu tahun. Itu terlalu pendek. Sebenarnya meski stoner tablet sudah muncul, kita belum bisa memasukinya. Masih ada 30 hari lagi sebelum dibuka. Apa yang kita lihat sekarang hanyalah sebuah tablet batu yang tidak lengkap. Dalam 30 hari, loh batu akan benar-benar terbuka. Hanya dengan begitu makhluk abadi akan diizinkan masuk. Apa? Beneran belum buka. Jadi sekarang? Sekarang, kami hanya memanfaatkan fakta bahwa ini akan dibuka untuk memilih orang-orang yang memasuki pilar cahaya surgawi untuk memahami prasasti tersebut. Jadi begitu. Primogenitor malam abadi menatap pilar cahaya untuk waktu yang lama sebelum berbalik. Melihat lautan abadi di sekelilingnya, dia berkata dengan tenang, kesempatan telah muncul. Semuanya, mohon persiapkan diri Anda. Sesuai aturan yang ditetapkan oleh nenek moyang kita, saya akan melakukan upacara seleksi bagi mereka yang bisa memahami loh batu. Ini seleksi akan dilakukan secara adil. Jika ada tindakan tercelai yang melanggar aturan, hukumannya adalah penghapusan jiwa. Ini tidak akan ditoleransi. Saya harap Anda semua akan berperilaku baik. Suara tanpa emosi dari malam abadi menyebabkan hati semua orang menegang. Memusnahkan jiwa seseorang. Itu berarti membunuh sepenuhnya. Sungguh kasar. Anak sulung tidak perlu peduli dengan perasaan siapapun. Jika mereka dengan tulus ingin menjadi tuan rumah kompetisi ini, tentu saja itu akan sangat adil dan adil. Eternal Night mulai mengumumkan aturan kompetisi. Aturan yang disebutkannya juga merupakan aturan yang pernah digunakan pada kompetisi sebelumnya. Yang abadi dengan suara bulat setuju bahwa tidak akan ada celah apapun. Kompetisi akan dibagi menjadi tiga babak. Batas waktunya adalah 30 hari. Tidak ada batasan bagi mereka yang dapat berpartisipasi. Selama Anda abadi, Anda dapat berpartisipasi terlepas dari tingkat kultifasi Anda. Tapi pertama-tama, saya harus membuat satu hal yang jelas. Perlombaan akan dilakukan dengan kekuatan penuh. Dalam kompetisi, tidak ada batasan dalam cara yang digunakan. Oleh karena itu, tidak jarang orang kehilangan nyawa dan lumpuh dalam budidaya. Pada kompetisi sebelumnya, ada-ada banyak makhluk abadi yang kehilangan nyawa dan budidaya mereka lumpuh. Oleh karena itu, Anda semua harus siap mental untuk mempertimbangkan apakah akan berpartisipasi dalam kompetisi atau tidak. Toh slotnya cuma dua. Tentu saja, selain hak untuk memahami loh batu, saya akan memilih 10 orang lagi untuk menjadi murid dalam nama saya. Saya akan mengajar mereka selama 10 hari. Dalam 10 hari ini, saya akan menyebarkan semua pengetahuan yang saya peroleh setelah mencapai ranah primogenitor. Meskipun efeknya mungkin tidak lebih baik daripada tablet batu, efeknya tidak akan terlalu jauh. Primogenitor malam abadi berkata dengan tenang. Saat suaranya memudar, semua orang sangat bersemangat. Ajaran nenek moyang secara alami adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh secara kebetulan dan tidak bisa dicari. Termasuk hak pemahaman, ada 12 slot. Kelihatannya banyak, tapi dengan jutaan orang yang hadir, jumlahnya sangat kecil. Kalian semua sudah tahu aturan umum kompetisinya kan? Sekarang, mari kita mulai babak pertama. Primogenitor malam abadi berkata dengan acuh tak acuh. Dia kemudian melompat ke udara dan terbang ke langit. Tangannya berubah menjadi telapak tangan dan dengan ringan menamparkan ke bawah. Kekuatan nenek moyang misterius merembes keluar dari telapak tangannya dan dengan lembut menghantam tanah di bawahnya. Tanah mulai berubah dan melahirkan banyak istana raksasa. Dalam sekejap mata, di wilayah tengah, dia menggunakan kekuatan anak sulung untuk membentuk kota raksasa. Kota ini tampaknya seluruhnya terbuat dari emas, mulia dan mewah, dengan cahaya keemasan yang cemerlang, siapapun yang melihatnya akan sangat tertarik. Suyun melihat sekeliling dan menyadari bahwa di luar istana di kota, ada sebuah patung berdiri di sana, patung itu kebetulan menghalangi pintu masuk istana, seolah-olah sedang menjaga istana. Setiap patung berbeda-beda, ada yang berkepala kuda dan berbadan manusia, ada yang bersayap singa liar, ada juga yang berwujud manusia, dan ada juga yang berwujud manusia. Bentuk binatang. Ini adalah kota suci emas. Jika ada di antara kalian yang berpartisipasi dalam kompetisi besar sebelumnya, kalian pasti tidak asing dengan kota ini. Ini bukan diciptakan olehku, tapi oleh seorang ahli tak tertandingi yang telah memahami kota ini. Tidak ada yang tahu di mana itu. Ahli sekarang, tetapi tidak perlu meragukan kemampuannya. Dia menciptakan kota ini dan menyembunyikan beberapa teknik dan metode budidayanya sendiri di istana kota. Selain dia, ada dua orang lain yang juga menempatkan teknik budidayanya sendiri dan pengalaman di dalamnya. Ada total 50 istana di sini, dan masing-masing istana dijaga oleh binatang abadi mekanik yang kuat. Jika Anda berhasil mengalahkan binatang abadi mekanik dan mendapatkan warisan di dalamnya, Anda akan dapat memasuki putaran kedua kompetisi. Kata primogenitor malam abadi perlahan. Kata-katanya seperti bom, menyebabkan hati semua makhluk abadi yang hadir bergetar. Mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka sendiri. Kota emas ini adalah harta peninggalan nenek moyang. Ini terlalu gila, ini terlalu gila. Jika dia bisa mendapatkan harta karun istana, kenyamanan apa yang akan didapatnya dalam budidayanya? Suyun dapat dengan jelas merasakan bahwa nafas makhluk abadi di sekitarnya menjadi tergesa-gesa, dan mata semua orang dipenuhi dengan gairah yang kuat. Saya ingin menjelaskannya terlebih dahulu, yang terbaik adalah mereka yang berada di bawah alam dewa tidak masuk. Tentu saja, jika Anda yakin dengan kekuatan Anda sendiri, Anda bisa masuk, tetapi Anda harus menanggung konsekuensinya sendiri. Primogenitor malam abadi berkata dengan acu-ta'acu, lalu berteriak dengan keras, Kalau begitu, sekarang saya akan mengumumkan putaran pertama kompetisi Monumen Batu, Kota Suci Emas. Sekarang dibuka, kompetisi besar dimulai. Suaranya menyebar ke segala arah, menggetarkan gendang telinga semua orang, menggetarkan hati semua orang. Jiwa mereka. Kompetisi besar telah dimulai. Dentang. Lingkaran cahaya di sekitar Kota Suci Emas tiba-tiba berkedip, setelah itu, batasan di sekitar Kota Suci Emas tiba-tiba menghilang, dan terbuka sepenuhnya. Ketika makhluk abadi di sekitarnya melihat ini, mereka bergegas menjadi orang pertama yang bergegas masuk. Ada batasan berapa lama pembatasan bisa dibuka, jika tidak masuk pada saat pertama akan didiskualifikasi. Namun, setelah melewati batasan dan memasuki Kota Suci Emas, orang-orang akan langsung menabrak lapisan penghalang spasial di balik batasan tersebut. Penghalang spasial akan secara otomatis aktif ketika makhluk abadi bertabrakan dengannya, dan orang-orang yang bertabrakan dengannya akan dipindahkan secara acak ke tempat manapun di Kota Suci Emas. Oleh karena itu, orang-orang yang datang berkelompok tidak dapat melakukan perjalanan bersama di Kota Suci Emas, kecuali mereka sangat beruntung bisa bertemu satu sama lain di Kota Suci Emas yang sangat besar. Ayo pergi! Star Sage menatap Kota Suci Emas dengan tatapan membara dan berteriak. Para ahli dari Star Pavilion semuanya berdiri. Saatnya memamerkan keahlian kita. Haha, Raja Singa Ilahi tertawa terbahak-bahak, dan membawa para ahli dari Sekte Singa Ilahi masuk. Kalian semua tetap di sini, aku akan masuk sendiri. Dewi Tujuh Emosi tersenyum pada orang-orang di Istana Tujuh Emosi, lalu melompat dan melayang menuju Kota Suci Emas. Nyonya Istana Tujuh Emosi, bisakah kita pergi bersama? Yi Tian Sing dari Wine King Pavilion tersenyum, tapi dia hanya bercanda. Kali ini, Pavilion Raja Anggur tidak berani mengendur. Dia meminum beberapa suap anggur ilahi yang meningkatkan kekuatannya, lalu bergegas menuju Kota Suci Emas. Di babak pertama, apapun yang terjadi, kita harus menemukan cara untuk mendapatkan warisan dari Yang Maha Kuasa, teriak gusin dari Sekte Erakuno dengan suara rendah, lalu bergegas menuju Kota Suci Emas. Sebaiknya kamu tidak memprovokasiku. Pedang tanpa pamri dengan dingin mengalihkan pandangannya ke hadiah abadi. Seorang pria dengan satu pedang, dia melompat ke depan, auranya menembus langit, dan menabrak Kota Suci Emas. Sebuah jalan suci menuju ke Kota Suci Emas, dan di jalan suci itu, sesosok tubuh dengan ringan menginjaknya. Itu adalah seorang jenius dari Jalan Ilahi, seorang murid Dao. Para ahli bergegas menuju Kota Suci Emas, dan mereka semua berjuang untuk menjadi yang pertama, tetapi mereka juga sangat bersemangat. Leng Sinru memimpin beberapa ahli dari Dewan Dewa Surgawi Kuno, dan ditemani oleh Lus Immortal Drang Happy, saat mereka dengan tidak tergesa-gesa maju menuju Kota Suci Emas. Semua istana adalah milikku, sekelompok semut. Beraninya kamu mempunyai pemikiran seperti itu. Leng Sinru berkata dengan dingin. Dewan Dewa Langit Kuno selalu bersifat tirani, dan kali ini, Leng Sinru tidak berencana untuk bersikap sopan. Para tiran berdiri dalam jumlah besar, dan para ahli sebanyak awan, namun di mata Su Yun, itu adalah tantangan tanpa akhir, menyebabkan darahnya mendidih, dan dia sangat bersemangat. Ayo pergi. Su Yun berteriak. Kaisar Langit Dao Si dan Hao Zu mengangguk, lalu mengikuti Su Yun dan terbang menuju Kota Suci Emas. Pertarungan pertama kompetisi besar akhirnya dimulai. Terima kasih telah menonton!